Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan, apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Alfat Amrin dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan hanya untuk Anda. Untuk itu, ikuti berita dan analisa selengkapnya. Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla resmi membuka Kongres Umat Islam yang ke-6 di Gedung Keraton Pagelaran Kesultanan Yogyakarta pada minggu 8 Februari kemarin. Wakil Presiden Yusuf Kalla membuka secara resmi Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 di Yogyakarta pada Senin pagi kemarin. Kehadiran WAPRES ini ditenggarai sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja sehari Yusuf Kalla dalam rangka Kongres Umat Islam di Yogyakarta dan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Batam. Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini hadir dengan didampingi Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa yang tiba di Keraton Yogyakarta sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPRI Hidayat Nurwahid dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Seni Sultan Homongkubwono ke-10. Prosesi pembukaan ini diawali dengan pidato sambutan oleh Wakil Presiden dan disusul dengan penabuhan gong di Keraton Pagelaran Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat sebagai pertanda Kongres Umat Islam terbesar di tanah air ini resmi dibuka. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menyampaikan agar Kongres Umat Islam ini dapat memberikan jalan yang lebih baik untuk kemajuan umat Islam tanah air ke depannya. Memberikan suatu jalan yang baik untuk kemajuan bersama secara umum. Apabila kita dapat berbicara dengan baik, melihat keadaan, apa ke depan yang kita hadapi, apa yang telah kita hadapi. Tentu juga kita semua terkesan dengan sejarah Kongres Umat Islam ini. Sejak pada awal sebelum merdeka, yang mengumandangkan kemerdekaan dan kemudian pada saat kita telah memperolehkan kemerdekaan, yang mengumandangkan perlunya kita melanjutkan perjuangan yang baik dan juga Kongres-Kongres setelah itu sisi perjalanan reformasi. Selepas membuka secara resmi kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, Wakil Presiden Yusuf Kala langsung bertolak menuju Batam untuk menghadiri kegiatan peringatan Hari Pers Nasional yang juga jatuh pada 9 Februari kemarin. Isan Marsha, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Yogyakarta. Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 yang sedang berlangsung di Yogyakarta pada 8 hingga 11 Februari ini akan membahas strategi penguatan umat Islam di tanah air, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perhelatan Kongres Umat Islam terbesar di tanah air yang digelar selama 5 hari di kota Yogyakarta ini akan membahas sejumlah persoalan penting guna menentukan strategi dalam rangka penguatan umat Islam di Indonesia. Melalui Kongres yang bertajuk penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban, setidaknya isu penting terkait politik, ekonomi, dan sosial budaya menjadi materi utama yang dibahas dalam Kongres ini. Kongres yang dihadiri seluruh organisasi dan lembaga-lembaga Islam di tanah air ini akan dibagi dalam 5 tahapan pleno yang masing-masing akan membahas persoalan-persoalan yang diangkat dalam tajuk Kongres kali ini. Dalam prosesnya di hari pertama, Pleno Kongres Umat Islam diawali dengan pidato iftita oleh Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia, Din Samsudin. Dan dilanjut dengan Pleno kedua dengan pembahasan terkait strategi penguatan peran politik umat Islam Indonesia yang disampaikan oleh para politikus partai Islam dan pengamat politik tanah air. Dan di hari kedua, Pleno ketiga akan membahas tentang penguatan peran ekonomi umat Islam Indonesia yang menghadirkan para pengusaha muslim dan sejumlah pengamat ekonomi tanah air. Dan dilanjut dengan Pleno keempat, terkait penguatan peran sosial budaya umat Islam dengan narasumber sejumlah para tokoh pendidikan dan rektor perguruan tinggi nasional. Hingga hari terakhir pelaksanaan Kongres yakni pada Rabu 11 Februari, Pleno kelima terkait pengesahan hasil komisi atau hasil rekomendasi dari Pleno-Pleno yang sebelumnya menjadi rangkaian sidang pembahasan terakhir pada Kongres Terbesar Umat Islam Nasional ini. Dan tepatnya pada hari terakhir, kegiatan tersebut dikabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia akan secara resmi menutup Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini. Isan Marsya, Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Yogyakarta. Melalui prosesi Kongres Umat Islam ke-6 di Yogyakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Samsudin, menyerukan tiga hal untuk membawa kemajuan umat Islam tanah air ke depannya. Berikut hibauan selengkapnya untuk Anda. Kemajuan bangsa dan negara Indonesia tidak akan pernah terlepas dari peran umat Islam sebagai mayoritas di tanah air. Untuk itu, guna mencapai kemajuan dan meneruskan komitmen para founding father Indonesia, ala mengawal Pancasila dan mengawal keutuan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, umat Islam tanah air dewasa ini tengah diadapkan oleh tantangan yang cukup besar, ala menjaga komitmennya mewujudkan Indonesia dan Islam yang berkemajuan. Untuk itu, umat Islam dituntut untuk mampu mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas di berbagai bidang yang diantaranya bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya agar umat Islam Indonesia sebagai pendiri bangsa mampu menunjukkan komitmen dan peran strategisnya dalam mengawal NKRI. Oleh karena itu, melalui Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang mengangkat tajuk penguatan peran politik, ekonomi dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban, Ketua Umum MUI menyerukan agar umat Islam untuk terus meneguhkan komitmennya untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia demi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia ke depannya. Umat Islam Indonesia yang merupakan kelompok terbesar dari penduduk negeri ini sekitar 207 juta dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia harus memiliki tanggung jawab untuk masa depan Indonesia. Dan oleh karena itulah, lewat Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini kita harapkan bisa disepakati sebuah dokumen historis kalau Kongres pertama 38 telah menyepakati dan mengukurkan adanya Majelis Islam A'la Indonesia dan Kongres kedua mengukurkan keberadaan masyumi sebagai partai tunggal umat Islam maka tidak ada salahnya dan bahkan akan sangat lebih baik kalau dari Yogyakarta ini juga kita lahirkan sebuah dokumen historis baru apalah namanya yang bisa disepakati nanti termasuk ada yang mengusulkan komitmen Yogyakarta deklarasi Yogyakarta, mitat Yogyakarta yang pada intinya kita perlu menegaskan komitmen bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila ini adalah buah dari perjuangan dan jihad umat Islam Indonesia maka oleh karena itu umat Islam harus mengawal NKRI tercinta ini umat Islam harus bertanggung jawab untuk mengisinya marilah negara Pancasila ini kita pandang sebagai darul ahdi negara kesepakatan dalam makna kontemporer yaitu buah ini merupakan kesepakatan dari para the founding fathers bangsa ini termasuk tokoh-tokoh Islam di dalamnya dan yang kedua Indonesia negara Pancasila tercinta ini kita pandang sebagai darus syahadah yaitu negara kesaksian negara pembuktian yaitu semua wilayah dimana umat Islam harus membuktikan perannya yang strategis determinan dan menentukan bagi kemajuan Indonesia semuanya ini kita telah secara kritis dalam tiga gatera utama kehidupan nasional politik, ekonomi, dan budaya dan semuanya kita muarakan untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban ratusan peserta dari sejumlah organisasi dan tokoh Islam Indonesia serta sejumlah Sultan dan Raja dari Kerajaan Islam Nusantara hadir mengikuti prosesi Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 berbagai harapan pun disampaikan oleh para topat tersebut tantas seperti apa harapan Kota Islam dalam rangka Kongres Umat Islam ini berikut penuturan selengkap yang teranggap pertemuan besar umat Islam bahwa kita kembali ke pada dasar pendirian negara ini bahwa tidak lain adalah keterkaitan dari seluruh pihak baik dari unsur adat agama kemudian seluruh elemen masyarakat untuk membangun bangsa ini perlunya pelibatan karena agama nantinya adalah bersinergi dengan adat yang adat yang bertentangan dengan agama tentunya akan kita mulai kikis yaitu pelan-pelan tapi pasti bahwa agama menjadi dasar kita di Indonesia ini harus benar-benar menetapkan sebuah konsep yang tidak dalam kepentingan politik tapi umat Islam harus di dalamnya umat Islam berperan di dalamnya ekonominya politiknya umat Islam harus paling utama sehingga kita tidak lagi berkiblat kepada politik orang luar tapi bagaimana Islam Indonesia Islam yang ada di Republik ini dengan Indonesia dengan kebangsaan Islam ini tumbuh berkembang sehingga tidak bisa lagi orang mengatakan Islam itu fundamental buruk-buruk tapi Islam itu rahmat dan pencerahan dengan demikian Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 ini akan bisa merumuskan dan sekaligus nanti menjadi rekomendasi yang sangat realistis bagi umat Islam ke depan tidak lagi menjadi agenda tahunan belaka tetapi pada tahun 2020 kita akan mengevaluasi pada Kongres Umat Islam ke-7 nanti ada unit usaha yang sudah berkembang dan diimati oleh umat Islam kami masih sangat senang dan mengapresiasi dengan baik dan sangat antusias untuk Kongres Umat Islam Indonesia ini karena sebenarnya Kesultanan Sumbawa adalah bagian tidak terpisahkan daripada suatu meningkatkan bagaimana peran serta bukan lagi insya Allah dengan adanya Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta ini mungkin suatu momentum untuk kita kembali berperan sekaligus juga memberikan kontribusi penting bagi Indonesia yaitu kembalinya semangat bersama-sama saling mempercayai dalam masyarakat Indonesia pemirsa tetap bersama kami dalam berita dan resa setelah jeda pariwara berikut ini selamat след Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan akan adanya 49 titik banjir di Jakarta BNPB memperdisikan Jakarta akan digulir hujan sepanjang satu minggu ke depan dengan intensitas rendah hingga tinggi Hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, berdasarkan data sementara dari Pusudapos BPBD DKI Jakarta Ada 49 titik genangan di Jakarta, yaitu 22 titik di Jakarta Pusat, 18 titik di Jakarta Barat, 4 titik di Jakarta Timur, dan 2 titik di Jakarta Selatan Tinggi genangan antara 10 hingga 80 cm Di Jalan Tamrin dan Jalan Merdeka Barat, tergenang banjir hingga 10 sampai 50 cm Titik genangan ini timbul akibat dry nasa perkotaan yang kurang mampu mengalirkan air permukaan ke sungai Banyak masalah terkait dry nasa seperti kecilnya kapasitas, sedimentasi, tertutup sampah, dan lainnya Sedangkan kondisi sungai-sungai di Jakarta hingga saat ini masih normal Sungai Ciliwung di Katulampa, Depok, Manggarai masih normal pada siaga 4 Begitu pula Kali Krokut Hulu, Pesangrahan, Angke Hulu, Sipinang Hulu, dan Sunter Hulu juga masih normal Masyarakat Jakarta dihimbau untuk selalu waspada Hujan berpotensi masih terjadi dengan intensitas sedang lebat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jabodetabek Masyarakat juga harus berhati-hati melintasi daerah banjir Tim TV Mo memberitakan Seakan tak berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Jakarta tetap menjadi langganan banjir Tak terkecuali di kawasan salah satu simbol tertinggi republik ini, Istana Negara Tempat berkantornya Presiden Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat Selamat siang pemirsa TV Mo dimanapun Anda berada Saat ini saya sedang berada di Jalan Silang Monas Barat Laut Tepatnya di depan Monumen Nasional dan di depan Istana Merdeka Jakarta Saat ini dapat dilihat di samping kanan saya dan di belakang saya Sudah terdapat kemacetan arus lalu lintas di depan Istana Merdeka Karena adanya genangan air setinggi 20 cm Kira-kira sebetis orang dewasa yang mengenangi lalu lintas di depan Istana Merdeka ini Lalu menurut informasi, sejak pukul 10 malam tadi hingga siang hari ini Genangan air setinggi 20 cm hingga 50 cm menurut informasi semalam Masih mengenangi lalu lintas di depan Jalan Silang Monas Barat ini Alfat Amrin, Suryasa Putra melaporkan dari Jakarta Hujan lebat yang mengguyur Jabodetabek membuat banjir di 49 titik di Jakarta Salah satu yang cukup parah terendam banjir adalah Jakarta Pusat Tepatnya Kemairan dan Pasar Baru Hujan yang mengguyur ibu kota selama 2 hari mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta Selain Jakarta Utara yang parah terendam banjir Jakarta Pusat juga terendam banjir baik di daerah pinggiran hingga Ring 1 Jakarta Pusat-pusat pemerintahan seperti Jalan Merdeka Barat atau Timur Yang di wilayah itu terdapat istana negara, balai kota, dan kantor-kantor pemerintahan Di pinggiran Jakarta Pusat seperti Pasar Baru dan Kemayoran terendam air cukup parah Karena meluapnya sejumlah sungai-sungai di sekitar daerah Pasar Baru Ketinggian air rata-rata sebetis orang dewasa Akibat banjir ini di kawasan Kemayoran dan Pasar Baru mengalami kemacetan yang cukup parah Tak sedikit kendaraan bermotor hingga mobil mogok di tengah jalan karena menerobos kenangan air Tidak hanya jalanan yang terendam air Di Pasar Baru dan Kemayoran, rumah-rumah di sejumlah perkampungan juga terendam air Karinanuromah Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Cuaca di Jabodetabek hingga satu minggu ke depan berstatus suas pada hujan lebat Curah hujan yang intens selama dua hari mengakibatkan beberapa titik di ibukota banjir Berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui satelit Hujan lebat akan terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga satu minggu ke depan Berdasarkan penjelasan Fahri Rajab, selaku Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik Distribusi hujan merata di semua wilayah Jakarta Namun di daerah hulu seperti Cianjur maupun Bogor, intensitas hujan sedang Sejauh ini BMKG terus memantau perkembangan cuaca yang sifatnya berjadwal maupun yang warning BMKG terus memberikan informasi baik perakiran cuaca yang sifatnya berjadwal maupun yang warning yang seketika Warning ini kami kirimkan ke semua stakeholder kami, PMDA, kepolisian, militer, dan ke BNPB, BPBD terutama Karena mereka yang punya crisis center untuk antisipasi banjirnya lebih lanjut Jadi info itu terus kita kirimkan ke BPBD BMKG juga menghimbau ke seluruh warga Jakarta maupun di daerah di seluruh Indonesia Untuk lebih waspada terhadap banjir, tanah longsor, dan lain-lain BMKG juga memberikan informasi kepada masyarakat Bulan Februari merupakan bulan puncak musim hujan untuk Jakarta Untuk itu masyarakat Jakarta diminta waspada hingga satu minggu ke depan Harina Nurohmah Bambang Triwubowo memberitakan dari Jakarta Pemirsa tetap bersama kami dalam berita dan analisa Selamat menikmati Sidang pra-peradilan gugatan Budi Gunawan terhadap status tersangkanya berlangsung selama 4 jam Proses sidang diawalit pembacaan gugatan yang diajukan kuasa hukum Budi Gunawan Sidang pra-peradilan gugatan Budi Gunawan terhadap status tersangkanya berlangsung selama 4 jam Dari hasil sidang dihasilkan berbagai catatan untuk kedua belah pihak Sidang pra-peradilan yang berlangsung selama 4 jam ini ditutup dengan putusan Hakim Ketua yang memberikan waktu 2 hari masa sidang Waktu tersebut digunakan untuk kedua belah pihak baik KPK maupun Budi Gunawan membuktikan dalil mereka Sidang berlangsung secara terbuka di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan Ramai dipadati para awak media dan simpatisan dari kedua belah pihak Kubu kuasa hukum Budi Gunawan berada di sebelah kanan Hakim Sedangkan kuasa hukum KPK berada di sebelah kiri Hakim Proses sidang diawali pembacaan gugatan yang diajukan kuasa hukum Budi Gunawan Perkas gugatan setebal 60 halaman tersebut Memuat berbagai argumen yang menunjukkan posisi penetapan Budi Gunawan Denilai tidak sah oleh pemohon Setidaknya ada 6 poin dari permohonan gugatan Budi Gunawan Antara lain kuasa hukum Budi Gunawan memohon Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan semua permohonan Budi Gunawan Kemudian menyatakan seperindik 12 Januari 2015 Penetapan tersangka pasal 12 pasal 5 ayat 2 Atau pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 99 Tentang korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tidak sah Kuasa hukum Budi Gunawan memohon Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan semua permohonan Budi Gunawan Kemudian menyatakan seperindik 12 Januari 2015 Tentang penetapan tersangka pasal 12 Pasal 5 ayat 2 atau pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tidak sah dan tidak sesuai asas hukum Setelah kuasa hukum Budi Gunawan menyampaikan gugatan Pihak kuasa hukum KPK membacakan jawaban atas argumen yang dibacakan kuasa hukum Budi Gunawan Setelah kuasa hukum Budi Gunawan menyampaikan gugatan Pihak kuasa hukum KPK membacakan jawaban atas argumen yang dibacakan kuasa hukum Budi Gunawan Yang intinya menyebut pra-peradilan ini tidak seharusnya terjadi sebab sudah melanggar KUHP Pada sidang lanjutan kedua belah pihak membawa semua bukti baik tertulis maupun elektronik Juga saksi untuk memperkuat argumen mereka Tim TVMU memberitakan Pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah bersama Indonesian Corruption Watch dan Universitas Muhammadiyah Tangerang meluncurkan madrasah anti korupsi Melalui madrasah anti korupsi ini anak-anak akan dibimbing untuk memulai bersih dalam hal apapun dan belajar untuk tidak korupsi Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi terus digaungkan oleh sejumlah aktivis Salah satunya Dewan Pimpinan pusat Muhammadiyah yang menggandeng Indonesian Corruption Watch untuk meluncurkan madrasah atau sekolah anti korupsi Dibuka dengan pertunjukan musik teatrikal Peluncuran madrasah anti korupsi dihadiri sejumlah petinggi KPK Bambang Wijayanto Selain itu juga hadir rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Badowi Korupsi dilakukan secara berjamaah, terstruktur dan masif Melibatkan pejabat tinggi hingga birokrasi Dengan diluncurkannya madrasah anti korupsi merupakan bentuk ikhtiar dalam memerantas korupsi Korupsi sekarang dilakukan secara berjamaah Saya katakan tadi, terstruktur, sistematis dan masif Mulai dari yang melibatkan pejabat tingkat tinggi sampai birokrasi Dan korupsi yang berjamaah hanya bisa dilawan secara berjamaah ICW dan Muhammadiyah membuat madrasah anti korupsi dan sebagainya Ini kan bentuk dari jamaah dalam melawan korupsi Dan saya kira mudah-mudahan ikhtiar ini bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain Sehingga makin banyak jamaah dalam melawan korupsi Kegiatan yang dilakukan oleh madrasah anti korupsi ini Nantinya akan ada pelatihan kepada kader-kader muda Terutama kader Muhammadiyah termasuk masyarakat umum Pelatihan yang diberikan berupa perspektif soal korupsi Dan bagaimana cara melawan korupsi Juga bagaimana mereka berkontribusi dalam melawan korupsi Selain itu akan dilakukan pemantauan bersama seperti pemilu dan pelayanan publik lainnya Membongkar kasus korupsi Serta mengawasi pemerintahan agar bersih dari korupsi Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Hampir seluruh pimpinan KPK dipanggil untuk penyedikan di Bariskin Polri Jika memang KPK dilumpukan Salah satu opsi adalah KPK mengikuti mandat Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara Kemelut antara KPK dengan Polri masih berlanjut dengan dilaporkannya Pimpinan KPK Bambang Wijo Yanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, dan Abraham Samad Jika semua menjadi tersangka, maka mereka akan diberhentikan sementara Sehingga tidak mempengaruhi kinerja KPK KPK akan lumpuh jika semua pimpinan KPK dinonaktifkan sementara Situasi tersebut tentu membuat mereka tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya Jika memang KPK dihancurkan secara dilumpuhkan KPK hanya menunggu mandat dari Presiden Meskipun demikian, Polri memang berwenang dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat Masyarakat juga harus memahami situasi dan kondisi KPK saat ini Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Apabila seorang pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka Maka dia diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Aceh Bate Festival yang berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh sejak 3 Februari lalu Akhirnya ditutup minggu sore 8 Februari 2015 Festival yang berlangsung selama 6 hari itu Memunculkan harga batu yang spektakuler yakni Rp 6 juta Festival batu mulia yang memperlombakan batu dengan kategori Indokres Kalsedoni atau Cempaka, Agate atau Akik dan Bacan menabalkan nama-nama pemenang Untuk kategori Indokres dibagi atas jenis Lumut, Neon Aceh dan Solar Aceh Sedangkan kategori Cempaka dibagi atas jenis Cempaka Merah, Cempaka Kuning, Cempaka Oren, Cempaka Colorless dan Cempaka Lavender Sedangkan kategori Akik dibagi atas jenis Akik Bebas, Akik Gambar Kristal dan Akik Gambar Badar Satu kategori lainnya adalah Batu Bacan Iwan Gedea salah seorang pemenang festival Aceh Bate Menyampaikan rasa gembiranya karena berhasil memenangkan salah satu kategori lomba Aceh Bate Festival yang diikuti sekitar 500 peserta itu menjadi arena transaksi ekonomi yang cukup spektakuler Yang munculnya jenis batu yang dihargai sampai 600 juta rupiah Aceh Bate Festival yang diikuti sekitar 500 peserta itu menjadi arena transaksi yang cukup spektakuler Dengan munculnya jenis batu yang diberi nama Giyok Natural Goat asal Gayo Aceh Tengah Yang dihargai sampai 600 juta rupiah Batu itu memiliki berat 16 kilogram Dipamerkan di Stun Redelong Gamestone Kemudian ditawarkan kolektor dengan nilai 300 juta rupiah Festival ini juga menjadi transaksi jual-beli batu dalam bentuk bongkahan Dan batu dalam bentuk cincin yang telah jadi Ketua Panitia Aceh Bate Festival Okto Wandi menyerahkan sertifikat, uang saku dan piala untuk masing-masing kategori dan jenis yang diperlombakan Okto Wandi menyambut gembira suksesnya festival batu Aceh itu Dan ia merencanakan akan menggelar festival rutin di Banda Aceh Kedepannya bagaimana Pak? Kedepannya kita akan menggelarkan ini untuk menjadi event tahunan Karena event yang dilaksanakan dan kontes yang dilaksanakan di Aceh ini berkaitan dengan event internasional Yang akan kita bawa nanti ke Grand Prix di Jakarta bulan Agustus Festival kali ini merupakan seleksi untuk festival nasional yang akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang di Jakarta Pengembangan kawasan maritim menjadi perhatian banyak pihak Tidak terus kecuali Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bersama Lantamal 1 berlawan Rumsu melakukan kegiatan bakti sosial di Pulau Jaring Halus Salah satu pulau terdepan di Selatan Malaka Pulau Jaring Halus di Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Merupakan salah satu kawasan pesisir yang mendapat perhatian banyak pihak Sejalan dengan program Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan kawasan maritim Maka Pulau Jaring Halus harus mendapatkan perhatian yang lebih Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU bersama Pangkalan Pertahanan Hadir di Pulau itu Minggu 8 Februari 2015 Untuk memberikan penyuluhan Memberikan layanan kesehatan Memberikan beasiswa dan beberapa fasilitas lainnya Pulau Jaring Halus memiliki luas 2.544 hektare Dengan penduduk sekitar seribu kepala keluarga Dan memiliki pantah pencaharian sebagai nelayan Kehidupan mereka sangat tergantung dengan kekayaan alam Masyarakat disini masih menjaga banyak kearifan lokal Yang dipatuhi oleh warga disana Salah satunya adalah tidak boleh sembarangan memotong mangrove Yang menjadi sumber kehidupan warga disana Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Madia Pulung Prambudi mengatakan Pengembangan kawasan pesisir merupakan program pemerintah Yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia Sebenarnya ada hubungannya dengan tugas pokok angkatan laut Yaitu membina desa pesisir untuk menjadi potensi kekuatan maritim Kebetulan juga programnya RI1 Bapak Jokowi Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia Maka dari itu kita sangat kuat sekali Apabila sudah arahan dari Presiden Untuk membangun poros maritim di Indonesia Maka kita juga ikut membantu Mengentaskan kemiskinan dan kesehatan Di desa Jaring Halus ini Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan Untuk menjadikan poros maritim dunia Maka sinergi antara perguruan tinggi dengan Lantamal Adalah sebuah kerjasama yang sangat ideal Untuk memperdayakan masyarakat pesisir Pertama ini kita sudah lama kita menjadi daerah pemerintah Sudah 6 tahun lalu Kita akan menjadikan perguruan tinggi dengan Lantamal Nah kebetulan sekarang ini Ketua yang bersama Lantamal itu sejalan dengan Program pergerintah Melalui Pajianan Pak Jokowi Bersama membuatkan perguruan politik Itu sejalan juga dengan konvensi Para rektor Yang baru melaksanakan duit sumber dan lantamal Maka kita harus membangun Negara yang berdolak Dalam rangka poros mengetik Kalau ini kita lukun dari pihak pandemisi Untuk memberikan kontribusi berhati kepada Angkatan Laut Maka begitu kita berterima kasih Dengan sinergi ini Mudah-mudahan warga kita dan lain kita Tidak lagi merasa takut Terhadap kebijakan-kebijakan latihan pemerintah Maka tidak menjadi momok kebijakan kemeritiman ini Maka untuk itu Peran penguang tinggi harus hadir di situ Maka salah satu kita hadir di sini Sampai waktu sosial Memiliki penduluan-penduluan hukum Kepada masyarakat Berbagai bakti sosial yang dilakukan Di Pulau Jaring Halus itu Adalah pemberian beasiswa Untuk 6 pelajar SD, SMP, dan SMA Pemberian bantuan komputer Dan bantuan buku Untuk perpustakaan desa Kumsu juga memberikan layanan kesehatan gratis Seperti pemeriksaan gigi Pemeriksaan pap smear Pemeriksaan mata Dan kesehatan umum Saya Fulhadi Farhan Tanjung memberitakan Dari Medan Sumatera Utara Pemirsa, berita soal Dakti sosial umur tadi Sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Alfat Amrin Beserta sekenap Kru yang bertugas Pamit undur diri Tetap saksikan berita dan analisa Setiap harinya Hanya di TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!